Rema hari ini, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Tetapi bagaimana dengan teman dalam duka atau ketika sedang susah? Terkadang pula ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-24. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja hadir sebagai juru selamat hidup kita, tetapi juga menjadi sahabat sejati kita. Bahkan Tuhan begitu rindu menjadikan kita sahabatnya. Tuhan Yesus berkata, Sudahkah Anda menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat Anda? Mengapa demikian? Menurut Anda, mengapa Tuhan Yesus rindu untuk menjadi sahabat kita? Pengalaman apa yang Anda rasakan ketika menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat Anda? Renungkanlah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur memiliki Engkau sahabat sejati kami. Kami merasakan penyertaan dan tuntunan-Mu yang begitu nyata. Kami percaya, dalam segala kondisi dan situasi di hidup kami, Engkau senantiasa bersama kami dan memberi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan ingin kita menjadi sahabatnya.